Intro shalom salam sehat selamat berjumpa kembali melalui taburah injil kelas yang penjelatan pada saat ini kita akan membaca kiriman Tuhan tapi sebelum itu mari kita berdoa Bapak di surga Bapak kami di dalam Yesus Kristus di saat ini hambamu lagi datang di hadapanmu datang menundukkan kepala bersyukur dan berterima kasih karena kasihmu selalu nyata bagi kami umatmu dan lebih khusus kepada hambamu sampai saat ini di saat ini Bapak hambamu akan menyampaikan firmanmu berkatilah hambamu tuntunlah hambamu dengan kuat kuasa rohul kudusmu agar firmanmu yang disampaikan melalui taburah injil kelas yang penjelatan di saat ini dapat didengarkan dengan baik pemirsa-pemirsa taburah injil dimanapun mereka berada ya Bapak pengasih penyanyang terima kasih inilah doa hambamu yang hamba sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat dunia terima kasih Bapak amin Bapak ibu saudara kekasih Yesus Kristus firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita di saat ini adalah bersumber dari Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 15 berkop firman Tuhan ini adalah Yesus membasu kaki murid-muridnya ayat 13 14 sampai 15 kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan jadi jikalau aku membasu kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasu kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu demikianlah firman Tuhan yang saya sudah becahkan kepada kita Bapak ibu saudara pemirsa tabura yang diberkati oleh Tuhan kiranya roh kudus menolong kita memberkati kita menghayatinya dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak ibu saudara tema perenungan firman Tuhan di saat ini berdasarkan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan tadi Yohanes 13 ayat 13 sampai 15 temanya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan guru Yesus Kristus adalah Tuhan dan guru Dalam Alkitab kita menemukan berbagai sebutan gelar Yesus yang mempunyai arti penting Gelar itu antara lain Kristus, Juru Selamat, Anak Allah, Anak Manusia dan lain-lain Di dalam bacaan firman Tuhan hari ini Yohanes menggambarkan pandangan para murid tentang Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan Sebagai guru, ia telah mengajarkan mereka banyak hal Sebagai guru, pengajaran Yesus memberi pengaruh yang luar biasa dan belum pernah ada guru sebelumnya seperti dia Jadi memang dia adalah guru yang hebat Guru yang agung, guru yang besar Tuhan Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa Itu kita dapat lihat di dalam Matius 7 ayat 29 Ia menyampaikan kabar baik Menyembuhkan orang sakit Itu di Matius 4 ayat 23 Pengajarannya membuat takjub banyak orang Matius 7 ayat 28 Ia mengajar di berbagai tempat Dan kepada banyak orang dengan penuh kerendahan hati Bapak ibu saudara pemirsa taburah ini yang diberkati oleh Tuhan Para murid melihat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Namun belum dapat melihat jauh ke depan Apa yang akan dilakukannya bagi mereka Selanjutnya, dalam dialog itu Setelah pembasuhan kaki, Yesus berkata Jadi, jikalau aku membasu kakimu Aku adalah Tuhan dan guru Itu di ayat yang 4 tadi Ayat 14 Jadi, jikalau aku membasu kakimu Aku adalah Tuhan dan guru Bapak ibu saudara Saat mengatakan ini Sebenarnya Yesus sedang memberi Pelajaran penting kepada para murid Bahwa dialah yang benar-benar diutus oleh Allah Untuk menyelamatkan dunia ini Bapak ibu saudara Dengan menyebut kata Tuhan terlebih dahulu Ia hendak memperlihatkan bahwa Yang pertama-tama ada dalam diri Yesus Adalah sifat dan ciri ketuhanannya Bukan keguruan Bapak ibu saudara Yesus sebagai Tuhan menunjukkan Wibawah dan kuasanya sebagai Raja Dan yang datang sebagai seorang Yang dibangkitkan dari kematian Dan duduk di sebelah kanan Allah Pemirsa tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus Yesus atau ia membersihkan manusia dari segala Dosa-dosa Kita manusia ini Firman Tuhan dalam Yesaya 1 Ayat 18 dikatakan Marilah Baiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun dosa merah seperti kermisi Akan menjadi putih seperti saldu Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah Akan menjadi putih seperti bulu domba Terima kasih Tuhan kepada kita Sekalipun dosa merah seperti kermisi Akan menjadi putih seperti saldu Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah Akan menjadi putih seperti bulu domba Bapak ibu saudara Hanyalah Yesus Yang sanggup dan mampu melakukan semua itu Pemirsa tabura yang diberkati oleh Yesus Kristus Pengalaman-pengalaman hidup kita Mengantar kita untuk menyadari bahwa Yesus bukan hanya guru dan Tuhan kita Tetapi ia benar-benar adalah Tuhan dan guru kita Itulah Yesus bapak ibu saudara Nyanyian rohani nomor 84 pada Rohani 82 bapak 4 dikatakan Oleh Yesus juga dunia sembuh Hai saudaraku semua Yesus juga Tuhan Turut ikut dia Selamat kerajaannya Sedia Saya ulangi lirik lagu ini dari Rohani 82 bapak 4 Oleh Yesus juga dunia sembuh Hai saudaraku semua Yesus juga Tuhan Turut ikut dia Selamat kerajaannya Sedia Bapak ibu saudara kekasih Yesus Kristus Yesus datang sebagai Tuhan Yang mengasihi dan menyelamatkan kita Menyelamatkan saya Menyelamatkan bapak ibu saudara yang percaya Kepadanya Firman Tuhan di dalam Rumah 10 9 berkata Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Jadi mari bapak ibu saudara pemirsa tabura ini Yang diberkati oleh Tuhan Percaya Dan mempercayakan seluruh kehidupan kita Kepadanya Kiranya roh kudus menolong kita Memberkati kita Menghayati Dan melakukan firman Tuhan ini Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak pengasih penyayang Terima kasih Hambamu sudah selesai Menyampaikan Firmanmu di saat ini Melalui tabura injil Kelasi capen selatan Kiranya Apa yang hambamu lakukan ini Bapak di surga memberkatinya Sehingga Firmanmu yang disampaikan Dapat didengarkan oleh pemirsa tabura Dimana mereka berada Kemudiannya percaya sungguh-sungguh Mempercayakan seluruh kehidupannya Kepada Yesus sebagai Tuhan dan jurus Lama dunia satu-satunya Terima kasih Biarlah roh kudusmu Bekerja Kepada kami semua umatmu Supaya kami semakin percaya Semakin dekatkan Mendekatkan diri Kepada Bapak di dalam Yesus Kristus Duntulah kami dengan roh kudusmu Karena hanya dengan roh kudusmu Kami semakin Berakar Di dalam Yesus Kristus Semakin dewasa Menjalani Kehidupan ini Bersama dengan Yesus Terima kasih Bapak Hamba berdoa Untuk Kru Tabura Injil Kelasi Capen Selatan Berkatilah mereka semua Agar dapat Melaksanakan tugas ini Dengan penuh tanggung jawab Penuh dedikasi Dan loyalitas Sehingga Melalui tabura Injil Kelasi Capen Selatan Berita Sukacita Kabar Di Provinsi Di Provinsi Papua ini Kabupaten Nyapen Di Sero ini Terima kasih Bapak Inilah Doa hambamu Yang hamba Sampaikan Kepadamu Melalui Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Dunia Amin Bapak Ibu Saudara Demikianlah Perjumpaan kita Di hari ini Dan jangan lupa Menonton terus Tabura Injil Kelasi Siapen Selatan Dan subscribe And like Tuhan Memberkati Selamat menikmati